Hai tes 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 cek 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 konek musik ya Oh iya Oh iya hai 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 tes 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 dicoba 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 Oke dicoba tes 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 dicoba Oke ini teman-teman ya hari ini kita akan ada pengiriman kembali mixer produk dari paslep Hertie 24 Oke Hertie 24 ini sekarang menjadi produk yang paling dicari khususnya di mixer analog pesanan dari Bapak Eko Prasetyo kos musim kos muslim pelangi jalan Ring Road Barat Nogotir Tonggamping Kabupaten Sleman Yogyakarta jadi hari ini mau kita kirimkan ke Sleman teman-teman ya mau kita kirimkan ke Sleman Yogyakarta untuk pesanan unitnya adalah produk dari mixer paslep Hertie 24 ini mixer yang paling laris saat ini karena memang untuk kualitas suaranya sangat benar-benar bisa diandalin dengan mixer 24 channel analog full mono dengan fitur yang lumayan sangat-sangat komplit banget oke nah fiturnya diantaranya ini teman-teman per channel nanti ada LED indikator ya Jadi kalau kita mau mixing mau nyari titik nol dari channel ini lebih mudah jadi kalau saya kita soalnya kita nyari titik nol ataupun minus tiga nah jikainnya kita naikkan tes nah ini ini tes tes ini ya kuning pertama tes tes eh 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 nolnya nih eh nolnya nah jadi Hai eh bicara masalah mixer ya jadi buat temen-temen karena ini menjadi perdebatan biasanya saya main gate dulu atau main fader dulu nah jadi kalau fader kalau saya sendiri lebih bisa gampang di naik turunkan karena kalau bicara masalah fader memang dibuat nah naik turun kayak gini nah jadi otomatis kalau kita mau ngecilin sama ngecengin lebih mudah artinya apa lebih lebih nyaman lebih enak hasilnya dan juga kalau di eq itu lebih kerasa ketika gain kita cari dulu sampai di titik 0db makanya beberapa teman-teman dari sound engineer ini memang beda-beda operator beda ada yang ini gainnya dikecilin dan nanti dinaikin sesuai dengan selera maupun kebutuhan ini ada yang seperti ini tapi ada yang bahkan biasanya dari teman-teman sound engineer ini langsung menekan tombol pfl tanpa didengarkan dulu semisal seperti ini nah ini ini pfl ya pfl ini kita pfl oke pfl jadi ini kalau pfl jelas tidak melalui fader ataupun tidak melalui eq dulu tapi langsung input dari gain nah kalau kita lihat tes 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 oke tes tes dicoba he 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 semuanya kita mau cari di titik minus 4db tes 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 ini berarti gain posisi disini ini kalau kita pakai pfl kalau sudah kita masukkan ke main out semisal jik 12 oke nah ini hasilnya jadi kita tadi sudah nah ini signalnya sampai 0db ya jadi 0db nya disini sama yang tadi kita pfl ngel disini ini hampir sama artinya ini memang setiap mixer beda jadi setiap mixer beda dan tergantung ya ceklane nah itu kalau orang jawab makanya disini banyak teman-teman saya lebih nyaman main gain dulu baru fader saya naikkan saya lebih nyaman pfl dulu saya lihat lampunya kalau sudah nol itu menurut perasaan saya enak nah tapi kalau saya kembali lagi ke mixer yang kita gunakan ya kembali ke ceklane karena bisa dibilang tidak semua mixer itu LED indikatornya sama ini bicara masalah LED indikator dan yang kedua adalah bicara-bicara masalah rasa kalau namanya rasa ya yang bisa ngerasain telinga kita jadi artinya kalau kita pakai mixer ini perlakuan gini loh biasanya kalau gain tak buka segini tak eq itu kerasanya kayak gini jadi menurut saya ini tetap menjadi perdebatan dan juga menjadi beda mixer beda rasa jadi kalau mixer ini mungkin kalau tak buka segini gaine tak eq, haike tes eh kerosok banget terus middly tes kerosok banget terus luni tes kerosok banget dengan catatan gain dibuka segini beda kalau gain sedikit gainnya kalau kecil ini gain kecil kalau haike dinaikkan tes 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 nah jadi kerasanya itu masih kayak kurang-kurang kerasa itu kalau orang-orang seperti itu jadi rosoknya kita ngegin itu masih eh hasilnya itu enggak seimbang ataupun enggak sesuai dengan yang kita putar padahal ngegin kukus banyak tapi haike kalau nambahnya sedikit nambahnya haiknya enggak banyak nah itu dan ini menurut saya tidak menjadi masalah selagi bicara kita masalah hasil selama hasil outnya bagus bisa diterima sama yang denger yowes masalah perdebatan gain dulu fader dulu pfl dulu atau pie yus kembali ke operator ataupun ke pemegang mixer sendiri dan yang kedua kembali ke mixer yang kita pegang selama mixer kita yang pegang aku kuliner aku ke mixer pas live yang tipe live yowes wah itu pas saya biasanya pakai heritage oke kalau heritage 24 16 12 sama ya untuk kualitas VM jadi tidak ada perbedaan kalau kuliner ini ke heritage mau main gain segini suaranya enak teku segini yowes berarti mainnya pakai eq pakai gain segini di dalam mixer ataupun di heritage 24 atau 16 atau 12 oke oke ini ya nomor satu sudah oke coba kita buka efeknya sedikit pengertian tentang gain tadi ya teman-teman terserah nanti mau pakai gain dulu fader dulu atau efek dulu nah ini lalu tambah lucu efek dulu oke ini efek satu kita coba kita set agar lebih kenceng ataupun panjang tes nah panjangnya kita buat segini Hai hai dan tes event tes tes lebih segini benora terlalu nyos nyos efek satu sudah saya mainkan efek dua saya pengen pakai delay Hai ini saya pakai delay ya nomor dua restennya kita edit dulu tes efek dua tes 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 coba oke pada kesempatan hari ini mari kita sambut tururin lagi jadi nanti efeknya biar kembali ke normal kalau kita teriak seperti MC marilah kita sambut dan dia adalah dan dia adalah ini buat teman-teman biasanya banyak yang suka ya untuk memberikan warna suara ya boleh-boleh saja selama yang denger enggak berisik dan juga enggak sakit di telinga dan juga enggak kecewa silahkan oke sekarang kita pindah ke nomor dua teman-teman ya wah ini gaya segini enak pelan mixernya nomor dua nomor dua kita tes dan buat teman-teman ya yang kemarin tanya mas mixer ini kok gaya pelan karena memang kalau belum dibuka yuk semua mixer serta rasa sama justru mixer yang belum dibuka gini was over jadi beratnya sudah tidak punya ruangan lagi nah itu yang agak aneh karena mixer sekarang banyak ya ada yang baru buka sedikit no feather buka dikit gini orang mungguh itu was over semuanya was kemeruwek orang karu-karuan jadi was over jadi ibaratnya ruangan itu dibuka sedikit ruangan langsung pul jadi enggak enggak punya ruangan yang lebar tapi nek hertes 24 ini saya yakin saya pastikan ini lebar jadi kalau kita buat 0db contohnya gain posisi kayak gini ini ya pelan banget kalau kita naikkan pelan kenceng 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 0db nya belum over ya belum over ya nah segini belum over bisa dibilang plus 3db soalnya muskoyombo nah tak kembalikan ke 0db nah ini jadi mixer itu yang yang bener ya seperti itu temen-temen pasti ya kalau pakai mixer-mixer kayak semisah-masing mahal 65 juta 80 juta yuk kodoh jadi kalau posisi gain nol federe masih nol itu juga tetap suaranya kecil tapi ketika dinaikkan gain wah suaranya kok makin enak dan juga nafas itu itu orang di sini nafasnya panjang jadi enggak langsung entek kalau mixer dibuka dikit langsung ngeluk tapi langsung langsung habis nafasnya habis dipaksa naik lagi suaranya ke meruak over lah itu justru nek saya kurang setuju dan juga kurang 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 minat sama mixer model yang seperti itu jadi kalau bisa mixer seperti ini temen-temen diusahakan yang dimana disitu dynamic racknya luas jadi ruangannya juga luas otomatis mulai dari titik noise nya sampai dengan maksimum bit dari mixer ini ini luas enak kanek luas jadi wah lirih ya enak seru ya enak seru didik ya enak seru kanceng ya enak mentok seru ya enak jangan-jangan mixer lagi dibuka langsung ngop tapi sudah langsung habis nah itu nafasnya langsung karena sekarang banyak banget apalagi harga-harga dibuat 2 juta itu kebanyakan seperti itu gain nurun dibuka fader dibuka seru nih ramu tapi dinaikkan gain dikit jangankan gain fader dinaiknya sampai nol ya suaranya is over ke meruak nah itu itu kalau saya malah kurang setuju jadi kalau buat temen-temen yang kemarin tanya mas half 24 mas naik gini kok pelan tau mas yuk kb mixer naik gini pelan baru nanti kita nyari ini bisa kecil dulu aja ini bisa kecil dulu pfl dulu kalau mau nyari sampai titik nolnya nah ini sampai dua ya oke sampai dua baru kita naikin gain nah ini lebih enak saya gini nah ini jadi pfl ini lebih jujur minus 2db ini lho ini enak pohlinik hertech 24 di gain minus 2db ini pfl ya minus 2db baru ini gain dibuka ayo rasanya jen orang feedback ya enak banter nah kerasa oke nomor tiga pfl dulu nah tes 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 oke nah oke oke pfl oke oke nah oke segini nah enak tau kayak ini buka saya enak jadi mixer itu tadi ya temen-temen yang komen katanya hertis suaranya kok lirih suaranya kok itu enak itu yang penting nafasnya dulu, punya ruang yang luas di niri ini kena selau ini kena, maksimal ini kena itu mixer yang sesungguhnya tes, satu, dua, oke selanjutnya nomor empat ini mixer murah, kundang, ini ya power slap ini, tes, tes, tes tes, oke, tes, satu, dua tes, tes, tes nah, dulu juga pertama kali saya ngerasain mixer ini, wah ini tapi saya nyari dulu, bagaimana cara ngerateni gain dari heritage 24, ternyata nafasnya heritage ini panjang teman-teman, ini saya senang banget meskipun kita maksimalkan di maksimum mungkin lebih plus dari 6 dB, tetap suaranya isi-iso dimikmati ini mixer yang sesungguhnya oke, tes, satu, dua oke, nomor lima tes, 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 satu, dua, oke dicoba, nomor lima, oke nomor enam tes, satu, dua, dicoba, oke satu, dua, tes, satu, dua, dicoba nomor enam, oke, nomor tujuh tes, satu, dua, tes, satu, dua, tes, satu, dua oke, dicoba nomor tujuh, nomor lapan nomor lapan, oke jadi sama dengan bohong kalau pakai mixer gini dah dibuka terus di EQ ini nganteng pol, itu konyol menurut saya jadi gini dulu dibuka dicari sampai sik, nyala itu kuat baru lagi di EQ itu teman-teman ya nomor sembilan oke, gini udah dibuka baru di show di pol mixer ini kadang ada di pol 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 nomor sepuluh, oke tes, ois, jos nomor sebelas terus kroso ini gini buka fitur buka tes, oke hair test 24 mixer kondang murah nomor 12 12 dicoba 12 oke, 12 oke, 13 13 dicoba tes oke, dicoba 13 oke, 14 speakernya kok ya enak orang feedback 15 tes, 1, 2 tes, dicoba oke, ini mixernya yang gak feedback speakernya gak feedback ini verse punya ini teman-teman verse ZLX 15A suaranya enak, cedot detail, flat oke 15 15 tes-tes dicoba oke 15 16 16 dicoba oke tes oke 17 17 oke 17 17 oke 17 oke 18 18 oke oke 18 oke 19 19 oke tes 19 oke tes oke oke 20 20 20 dicoba 20 dibuka 20 oke 21 21 dibuka 21 oke 22 22 dibuka 22 dibuka oke 23 23 oke oke 23 oke 24 24 24 dibuka 24 dibuka 24 oke enak jadi buat teman-teman ya ini jangan salah menggunakan mixer ini juga salah satu pengertian buat teman-teman jadi mixer ini bagaimana atau cara mengatasinya kalau masalah noise semua mixer analog dengan harga yang murah pasti noise wongsi digital lah yang harganya 30 juta ke atas juga ada yang noise caranya untuk mengatasi noise kalau pengen teman-teman gak berisik sesuatu di noise kit ya di DLMS jadi nanti di DLMS nya di noise kit otomatis aman itu ya itu pengertiannya dari noise oke hari ini juga langsung akan kita berangkatkan pesanan dari Bapak Eko Prasetyo kos muslim jalan ring road barat no gotir to gampe kabupaten seliman Yogyakarta mixer paslet RT 24 langsung akan kita kirimkan ke seliman Yogyakarta terima kasih teman-teman sampai jumpa kembali terima kasih teman-teman